Intro Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Gregory Slayton Pendiri dari Family First International Profesor Gregory Slayton adalah pendiri dari Family First International Yang menulis buku judulnya Better Dad Nah dalam bukunya maka disarankan untuk menjadi ayah yang lebih baik Maka belajarlah untuk punya hati yang melayani Si ayah boleh menjadi raja, raja bisnis, raja distributor, raja klontong, raja apapun juga namanya gitu ya Tapi begitu di rumah maka dia harus punya hati yang melayani Di kantor mungkin dia pemimpin yang hebat Yang bisa memerintah ribuan buruh dengan keras gitu ya Nah kerasnya jangan dibawa pulang ke rumah Anaknya bisa patah hati, ngamuk, minggat, kabur dari rumah Atau dia kecewa dengan ayahnya Nah karena itu hati hamba atau hati yang melayani Adalah sikap dimana seorang ayah harus punya kesediaan untuk menolong Ya nolong istrinya, nolong anaknya Karena namanya anak pasti gak bisa ini, gak bisa itu, butuh ini, butuh itu Nah jangan marah waktu dimintain tolong Mungkin kita gak bisa menolong Tapi kita misalnya, oke papa atur ya Kamu akan diantar oleh sopir, kamu butuh jam berapa Wah kalau bisa gak, 3 menit lagi Jadi kita kesediaannya emang mau nolong gitu ya Walaupun gak bisa terjun sendiri Tapi kita mau mengatur sopir mobil anak buah Untuk menolong anak Lebih baik lagi kalau bisa terjun langsung Tapi seandainya tidak Tidak merasa direpoti ketika diminta bantuan oleh anak Bagaimana kita bisa memiliki hati hamba Pemimpin yang melayani Maka milikilah kesediaan untuk menolong Kalau gak punya kesediaan untuk menolong Ya nanti ketika anak minta tolong, pasangan minta tolong Merasa disuruh-suruh gitu ya Padahal memang disuruh-suruh Tapi bagaimana kita itu gak merasa disuruh-suruh Kalau punya kesediaan untuk menolong Kenapa kita perlu punya hati ini Karena menurut penelitian Anak itu kecewa dengan ayah yang ngebosi Memang bos tapi jangan ngebosi Arogan, sombong Nah itu menimbulkan kekecewaan pada hati anak Menjadi seorang ayah yang memiliki hati hamba Tapi kita perlu belajar bagaimana memiliki hati hamba itu Dan bahagia gitu ya Bukan terpaksa lalu menderita Nah caranya gimana Maka nikmati saja Saya pernah ketemu seorang ibu yang anaknya laki-laki Menjadi suami Punya anak tiga Dan ibunya berkata Aduh kasian anakku itu Istrinya tidak keibuan Istrinya tuh males segala macem Maksudnya nyebokin Dia yang ganti Mak apa ganti popok Kalau anaknya ganti baju mandi Ah gak mau sama mama Mau nya sama papa saja Saya akan kasian sama anak saya Aduh dia sudah ubanan lebih cepat Dia menderita Oke saya ketemu anaknya Dan ketika saya ketemu memang saya melihat bagaimana si bapak ini betul-betul better dad Dia ayah terbaik di muka bumi Dia ngasih makan anaknya Dia suapin Dia gendong Anaknya ngajak bermain Waktu mau ganti baju Mau sama papa Dan dia bukan ayah yang males Dalam arti dia baik sama anak Tapi males bekerja Enggak Dia seorang direktur marketing Dia hebat dalam bisnis juga Dan dia melakukan hal itu Dengan bahagia Waktu saya ngobrol Wah saya bahagia Anak-anak saya Dekat sama saya Nempel sama saya Saya seneng banget Saya bisa Dekat dengan anak saya Saya bangga Menyecek orang laki-laki Saya bangga Jadi orang ayah Wow Berbeda 180% 180 derajat Dari apa yang diceritakan oleh ibunya Bahwa dia kasian dengan anaknya laki-laki Yang ngurusi anaknya Tapi rupanya Anaknya bahagia Kenapa dia menikmati hal itu Karena itu Anda harus menikmati peran Sebagai seorang ayah Menikmati peran Sebagai seorang istri Dengan demikian Maka pemimpin berhati hamba Ini sesuatu yang menyenangkan Sesuatu yang membahagiakan Dan dengan situasi seperti itu Kita bisa menjadi Orang tua yang baik Ayah yang baik Tidak mungkin ayah yang sempurna Tapi ayah yang lebih baik lagi Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Kebun teh Kemuning Tidak jauh dari kota Solo Salam bahagia Luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya